Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara memindahkan chat WhatsApp dari HP Android ke iOS. Cara yang digunakan adalah menggunakan aplikasi Move to iOS. Jadi nggak perlu pakai komputer ataupun menggunakan kabel data. Oke, langsung saja silahkan simak videonya. Dan buat kalian yang belum subscribe di channel ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Dan untuk contoh di sini saya akan mentransfer data chat WhatsApp dari Android ke iPhone. Di sini ada beberapa chat berikut untuk gambar ya. Nah, untuk melakukannya ini tidak bisa di semua versi WhatsApp. Jadi hanya versi WhatsApp tertentu saja. Dan untuk saat ini, versi WhatsApp yang bisa mentransfer chat ke iPhone yaitu versi WhatsApp yang masih beta. Dan dia ada di versi 2.22.14.16. Nah, kalau kalian yang ingin melakukan transfer data ke iPhone, maka silahkan update WhatsAppnya ke versi ini. Kalian silahkan download aplikasi WhatsAppnya, kemudian lakukan update. Berikutnya, setelah itu silahkan kalian download aplikasi Move to iOS di Play Store. Nah, untuk aplikasi ini gratis. Bisa kalian download secara langsung ya. Kemudian untuk iPhone-nya, ini harus iPhone baru atau setidaknya iPhone yang sudah di restart ulang ya. Jadi kalau iPhone yang sudah digunakan, itu tidak akan bisa. Nah, ini untuk iPhone yang saya gunakan sudah di restart ulang, jadi bisa kita lakukan. Ya, setelah iPhone di restart ulang atau dalam keadaan iPhone baru, disini tentu saja kita pilih bahasa, kemudian negara. Berikutnya, pilih lagi atur secara manual. Kemudian hubungkan untuk koneksi Wi-Fi-nya ke jaringan yang sama. Jadi pastikan untuk Android dan juga iPhone, itu berada dalam jaringan Wi-Fi yang sama ya. Kalau tidak, tidak masalah juga, karena nanti untuk hotspot di iPhone akan aktif sendiri dan terhubung ke Android. Kita masukkan untuk Wi-Fi-nya. Jika sudah, kemudian pilih lanjutkan. Pilih atur nanti untuk WSID. Berikutnya kita buat untuk passcode. Nah, berikutnya disini kita pilih pindahkan data dari Android. Pilih lanjutkan. Nah, sekarang akan kita temukan kode. Kodenya kita masukkan di aplikasi Move to iOS. Kita buka untuk aplikasi Move to iOS. Lalu pilih continue. Pilih lagi agree. Lalu pilih yang automatically. Pilih lagi continue. Nah, sekarang kodenya kita masukkan. Berikutnya disini kita pilih WhatsApp untuk mentransfer-nya. Pilih start. Pilih lagi next. Kemudian untuk kontak dan juga Google akunnya kita checklist. Kalau tidak juga tidak masalah ya. Lalu pilih continue. Tunggu beberapa saat hingga proses transfer selesai. Oke, jika sudah, kemudian lanjutkan ke pengaturan. Di sini kita lakukan konfigurasi seperti biasa ketika kita menggunakan iPhone baru. Oke, untuk konfigurasi sudah selesai. Berikutnya sekarang kita buka untuk iPhone-nya. Nah, kalau misalnya belum ada WhatsApp, silakan kalian download terlebih dahulu WhatsApp di App Store. Oke, sekarang kita buka untuk WhatsApp-nya dan login seperti biasa menggunakan nomor WhatsApp yang ada di Android. Oke, setelah login dan juga memasukkan kode ETP, maka di sini kita pilih mulai untuk memindahkan chat WhatsApp. Kemudian pilih lagi mulai. Kemudian izinkan akses ke semua foto. Oke, dan sekarang untuk chat WhatsApp dari Android sudah berhasil dipindahkan ke iPhone. Dan untuk di Android tertulis di sini sudah keluar ya, sudah tidak bisa masuk lagi. Dan untuk chat-nya pun di sini bisa dilihat sama, persis ya. Jadi semuanya bisa kembali lagi. Oke, teman-teman, itu dia cara mudah untuk men-transfer data chat WhatsApp dari HP Android ke iPhone. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.